Baik, selamat siang sahabatuh Gepri semua, balik lagi sama saya yang SD, sahabatuh Gepri hari ini pemantauan arus mudik di pelabuhan Batu Ampar, ini ada kapal KM Kelut, tujuan belawan medan ya sahabatuh Gepri semua. Kita bisa lihat bagaimana arus penumpang di pelabuhan ini cukup rame ya sahabatuh Gepri semua, mereka semua akan berangkat dari Batam menuju belawan medan sahabatuh Gepri semua. Kita lihat seperti apa suasana arus mudik di pelabuhan Batu Ampar sahabatuh Gepri semua, mari. Di pelabuhan Batu Ampar ini belum begitu mumpuni ya fasilitas yang ada, jadi dari pelabuhan, dari tempat pengambilan tiket, para penumpang itu diantar menggunakan disk menuju kapal, kapal KM Kelut sebetulnya Gepri semua. Hamin lima menjelang lebaran ini, arus penumpang di pelabuhan Batu Ampar, ini kapal KM Kelut, tujuan Batam Belawan, sedang rame-ramenya ini sahabat Gepri semua. Puncak arus mudik itu nanti akan terjadi pada Hamin tiga atau Hamin dua sebelum lebaran. Para penumpang itu diantar pakai bis dari ruang tunggu ke kapal, satu-satunya semua. Untuk tujuan Batam Belawan hari ini itu lebih kurang ada 15 ribu lebih penumpang yang meninggalkan Batam melalui pelabuhan Batu Ampar menggunakan kapal PELNI, KM Kelut sebetulnya Gepri semua ya. Jadi juga disampaikan bahwasannya PELNI masih menjual tiket non-seed ya, jadi sahabat Gepri semua yang masih belum kebagian tiket bisa beli tiket di aplikasi PELNI Mobile, sahabat Gepri semua. Emang puncak arus mudiknya nanti akan terjadi pada tanggal tujuh ya, sahabat Gepri, pada tanggal tujuh itu bisa dibilang Hamin tiga ya, Hamin tiga lebaran. Berbagai fasilitas juga telah disediakan oleh pihak PELNI ya, sahabat Gepri semua, agar masyarakat tetap aman dan nyaman pada saat belayar, sahabat Gepri semua. Di ruang tunggu juga PELNI menyediakan siburan dengan musik ya, sahabat Gepri semua, jadi tidak perlu khawatir, merasa bosan ya. Bagi para calon penumpang.